Dengan segala macam tadi argumentasi yang disampaikan, ada pemakluman, ada lain sebagainya, lalu kemudian soal Perpu bisa menjadi, Anda masih yakin kalau misalnya soal Perpu ini, Anda mengundang Presiden datang begitu ke KPK ya, pada tanggal 9 nanti? Iya, saya masih berpikiran begitu, sampai hari ini, ya besok kan hari anti korupsi, apakah datang kita nggak tahu, tapi kalau datang bawa Perpu itu keren. Kalau datang bawa Perpu keren? Karena saya bilang begitu, ditanya teman-teman. Keren atau mampu menjawab keraguan publik? Kalau jadi Perpu keren. Terus pasawat kalau nggak jadi Perpu gimana? Ya nggak keren dong. Itu pasti kan begitu, sederhana aja. Jadi maksud saya, terus pertanyaannya adalah, kalau di bawah Perpu aman nggak? Ya kita harus lihat juga pasal-pasal Perpunya seperti apa. Nanti jangan-jangan Perpunya sama dengan undang-undangnya juga, kan harus dilihat juga pasal per pasal, harus detail kan. Klausnya seperti apa, Dewan Pengawas kayak gimana, terus kemudian apakah dia di post audit atau di depan, ini kan Dewan Pengawas di depan, malah ikut proses di dalam proses UHAB-nya sendiri gitu, Anda pengawas tapi melaksanakan, kan gitu. Jadi kita bawa Perpu juga dibaca dulu, begitu baca dilihat dulu satu-satu, detail-detailnya seperti apa. At least itu kalau memang mau, ya buat KPK lebih tertantang untuk kemudian di challenge. Kami di KPK tidak pernah tertutup terhadap challenge. Oke. Kami harus di challenge, kalau nggak bisa abuse. Ya contohnya ada pra-peradilan, ya kan, ada lawyer-lawyer keren sekarang yang men-challenge kita. Itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Itu yang bisa bahwa apakah kita abuse di dalam melakukan penegakan hukum, dalam penindakan gitu. Dan sekali lagi, kita masih menunggu, ya nggak tahu ada perubahan atau tidak, kita lihat saja. Tapi kalaupun di bawah, Perpu itu keluar juga kita harus melihat detail-detailnya. Terima kasih telah menonton!